Ibu Yuli Baik Nah, jadi Ibu dan Bapak harus Masuk ke website Siharka.menpan.go.id Ada di chat Nah, akan ada layar seperti ini Ibu dan Bapak ya Jadi masukkan NIP panjang dan password Tadi sudah saya jelaskan Ketika Ibu dan Bapak ingat passwordnya Silahkan dicoba Kemudian kode kaca ini Silahkan di entry juga Nah, namun perlu hati-hati Begini, ketika Ibu dan Bapak masuk Di jam-jam tertentu Seperti sejak jam 8 pagi ini Saya coba masuk menggunakan akun saya Juga gagal masuk Jadi jangan cepat-cepat Ibu dan Bapak berpikir Oh, password saya salah Belum tentu Jadi Ibu dan Bapak bisa coba di jam yang lain Seperti akun Dikti Secara umum Di jam tertentu, pasti penuh Di jam yang lain, kosong Jadi silahkan Ibu dan Bapak Coba di jam yang berbeda Nah, setelah kode kapca dimasukkan Maka Ibu dan Bapak akan masuk Ke website Layar pembuka Nah, disini Disini Si pembuat video itu sudah mengisi Ininya, apa namanya Datanya Jadi kalau Ibu dan Bapak belum mengisi data Mestinya ini akan kosong Yang ada di layar ini kosong Tabel ini Bagi Ibu yang Ibu dan Bapak sudah mengisi Maka akan terisi Nah, yang perlu diperhatikan adalah Pertama kali Ibu dan Bapak harus mengisi profil ya Ibu dan Bapak Jadi cek profil Saya geser ke profil ya Nah, ini layar profil Nah, layar profil ini harus penuh terisi semua Nah, banyak user Itu mengeluh Saya tidak bisa mengisi laporan baru Menu ini Klik laporan baru Kenapa? Karena profilnya belum terisi penuh Jadi ini tuh harus lengkap semuanya Diisi Nah, biasanya yang kosong itu Di ini Di email Kemudian bisa juga di tempat tanggal lahir Di nomor telepon Itu juga bisa saja kosong Jadi Ibu dan Bapak harus mengisi Ditandai dengan kotak berwarna kuning Ya, kalau saya tidak salah Kotak kuning itu harus diisi Nah, setelah profil terisi penuh Maka Ibu dan Bapak bisa submit Nah, jangan lupa di bagian bawah setiap halaman Itu ada tombol hijau bertuliskan submit Ya, jadi ini umpamakan bagi yang dosen Seolah mau submit makalah Jadi, jangan lupa klik submit ya Baik, ini si pembuat video Mencoba mendemokan lah kurang lebih ya Nah, kemudian Ibu dan Bapak bisa Mulai mengisi laporan baru Ya, bagi yang belum pernah Jadi, klik laporan baru Maka di sini akan muncul data pribadi Nah, yang memang agak mengesalkan adalah Riwayat data yang ada di sini Itu Sebenarnya sudah ada Di sister misalnya Ya, bahkan di My SAPK yang Ibu dan Bapak Baru isi deadline-nya dua hari yang lalu Itu juga ada ini Gitu ya Cuman ya Mau gak mau harus diisi Itu saja Saya juga termasuk yang agak jengkel Nah, jadi ini harus diisi Data pribadi ini Nah, kalau Ibu dan Bapak lupa Misalnya Ini, biasanya pangkat golongan ini lupa Ya Kemudian terhitung tanggal mulai TMT ini juga biasanya lupa Ibu dan Bapak bisa masuk ke SIDAWY SIDAWY.ITB.AC.ID Ya Itu ada di chat Ibu dan Bapak Akun SIDAWY Itu Bisa dibuka Menggunakan akun SSO Akun SSO Atau AI3 lah jaman dulu ya Namanya Ibu dan Bapak sekalian Jadi diisi saja Nanti di-enter Maka SIDAWY akan keluar Nah, hanya saja Nah, ini ada catatan lagi SIDAWY ini Belum bisa Diakses dari luar ITB Kecuali Ibu dan Bapak Menggunakan program VPN Ya Nah, jadi Kalau Ibu dan Bapak Sedang tidak di kampus Akan Lebih baik Menurut saya Balik lagi Japri saya saja Itu ya Jadi Saya akan carikan Data Ibu dan Bapak Ya, tapi tolong Ini hanya untuk Ibu dan Bapak Yang sedang ada di rumah Barangkali Ibu dan Bapak Tidak familiar Dengan instalasi software VPN Yang diberikan oleh ITB Maka saya akan Bantu Kecuali Ibu dan Bapak Sudah familiar dengan VPN Bisa membuka Akun dari rumah Maka silahkan Dibuka sendiri Ya Jadi data ini itu Ada di SIDAWY Kemudian Data yang berikutnya Adalah data keluarga Ya Jangan lupa juga Boleh saya potong sebentar Saya Erwin Saya potong sebentar Saya pernah masuk ke SIDAWY Sudah install VPN Ternyata SIDAWY saya itu Masih kosong juga Pak Ada sedikit sih Foto dan sebagainya Oke Tapi data dasar Kita harus mengisi sendiri Data dasar tidak ada ya Pak Ada Terdaftar Sudah berhasil masuk Foto saya sudah ada Nah tapi Data yang diperlukan itu Tidak ada di sana ternyata Pak Walah Oke baik Nyaris kosong Ya ada sih beberapa dikit gitu ya Jadi saya mikir Apakah SIDAWY ini Tanggung jawab kita untuk mengisi Ya yang saya tahu Pak SIDAWY itu Sudah diisikan oleh Tim dari kepegawaian Setahu saya Nah yang saya itu Nyaris kosong Pak Tidak kosong sama sekali Tapi nyaris Jadi waktu saya buka SIDAWY Tidak ada apa-apa Yang bisa digali di sana Waduh ya Pak Daniel tidak masalah Bisa nanti Jabri saya Atau di chat Pak ya Silahkan Bapak Pesan Tulis pesan Datanya tidak ada Jadi Nama Bapak akan termasuk Yang akan Saya kirimi data Begitu ya Oke baik Terima kasih Oke sami-sami Pak Nanti save chat Jangan lupa ya Bu Yuli Saya juga akan save chat Baik Terima kasih Pak Daniel Jadi setelah pribadi selesai Maka kemudian Yang penting Admit Harus di klik Kemudian Data berikutnya adalah Data keluarga Nah data keluarga itu Saya coba Buka Oke Nah ini masih data yang Pribadi tadi ya Yang dari SIDAWY Mudah-mudahan ada Tidak banyak yang masih kosong Maksud saya Di tempat Ibu dan Bapak ya Bentar Saya coba scroll lagi Oke data keluarga Nah disini Disini Ibu dan Bapak Harus mengisi data Istri atau suami Serta data anak Ya nah Sekali lagi Ini juga Data yang sama itu Baru dua hari yang lalu Pasti Ibu dan Bapak Masukkan di My SAPK Jadi mohon maaf Sekali Ibu dan Bapak Harus mengulang Menurut saya Tinggal lihat Data di kartu keluarga Saja Supaya sekaligus Terlihat ya Karena data NIK itu Ada disitu Jadi Mohon Ibu dan Bapak Bisa mencicil saja Isian ini Nah kalau saya Jalankan lagi Nah ini adalah Data istri atau suami Itu seperti ini Ibu dan Bapak Jadi Nama istri Suami Maaf saya ralat Ternyata data NIK nya tidak Dibutuhkan disini Nah ini kan Aneh ya Aneh gitu Justru penghasilan Pertahun yang ada Gitu ya Jadi ini status Kepegawaian Dari Istri atau suami Yang diminta Gitu ya Tidak ada data Kependudukan justru Disini Jadi Ibu dan Bapak Tidak perlu buka Kartu keluarga Tinggal nanya Ibu atau Bapak Begitu Penghasilannya berapa Langsung diisi saja Nah kalau tanah Tidak lahir Pasti tahu Kecuali kalau lupa Nah kemudian Saya percepat lagi Itu data istri atau suami Nah kalau sudah submit Maka datanya akan muncul disini Di dalam tabel Kemudian ini contoh Data anak Sekali lagi disini Bapak Ibu dan Bapak Perhatikan tidak ada Data kependudukan Jadi tinggal lihat Tanggal lahir saja Mestinya ingat ya Anak putra-putrinya Tanggal lahir dan Tahunnya Seperti biasa Nah disini setelah submit Maka Nama anak akan muncul Seingat saya Pengisian data Keluarga Di aplikasi ini Tahun kemarin Kebetulan saya mengisinya Tahun kemarin Saat masih di BPUDL Tidak rumit Dan straight forward Ketika diisi Submit Datanya langsung berubah Tidak seperti My SAPK yang kemarin Jadi mestinya Ini sekali jalan Dan tidak membuat Masalah Begitu ya Jadi silahkan Ibu dan Bapak Coba Kemudian Nah Harta kekayaan Itu ada beberapa Yang harus diisi Ibu dan Bapak Harta tidak bergerak Harta bergerak Surat berharga Uang tunai Deposito Tabungan Serta piutang Piutang Seandainya Ibu dan Bapak Meminjamkan uang Ke pihak lain Nah Contoh isiannya Seperti ini Saya coba Percepat ya Ibu dan Bapak Maaf Saya mundur sedikit Oke Harta Bangunan Rasanya Kalau melihat Nah Kalau melihat Isian yang ada Di sini Berarti Formnya itu Akan diminta Luas tanah Atau bangunan Rumah Di sini Rumah Diisi Atau Ibu dan Bapak Kalau punya tabungan tanah Begitu Silahkan juga Diisi di sini Kemudian Atas nama Tanah atau rumah itu Atas nama siapa Suami atau istri Silahkan Alamatnya Tahun perolehan Harga perolehan Jadi sekali lagi Di sini Yang diperlukan Rasanya Lembar PBB Menurut saya Karena ditanya NJOP nya Jadi Slip PBB Ibu dan Bapak Bisa dilihat Untuk Diisikan di sini NJOP nya Kalau saya geser Ke sini Ya rasanya Hanya itu Ibu dan Bapak Tidak ditanya Misalnya Kuitansi harus Di upload Bukti foto Tidak ada Di sini Rasanya Aplikasi CRK Ini minim upload Seperti Tidak seperti My SAPK Oke Kemudian Kalau harta bergerak Boleh Pak Silahkan Itu Apakah Yang atas Nama saya Saja Atau Kalau misalnya Atas nama Ibu Istri Atau juga Anak misalnya Anak saya punya Mobil atas namanya sendiri Itu kan Tidak masuk Ya Pak Ya semua Rasanya semua Ya Pak Semua Kalau yang anak Kan dia Sudah Sudah Nah Seandainya itu Seandainya Putra atau putri Ibu dan Bapak Sudah pisah Kartu keluarga Mungkin ya Sudah berkeluarga Itu lain masalah Tapi kalau Jadi yang semua Yang masuk Ada di kartu keluarga Ya Pak Bukan begini Kalau ibu dan Bapak Putra putrinya Sudah mandiri Begitu ya Misalnya Sudah punya penghasilan Sendiri Bahkan mungkin mobil itu Atas nama Dibeli oleh Yang bersangkutan Menurut saya Sudah tidak perlu Dimasukkan Kalau masih dalam Kartu keluarga Sebaiknya masuk Sebaiknya masuk Pak Kalau masih di kartu keluarga Jadi basisnya Kartu keluarga ya Iya Karta yang dimiliki Oleh setiap nama Yang terdapat Di kartu keluarga Begitu Pak Baiknya begitu Pak Oke Baik Makasih Harga perondahan Waktu beli Atau harga sekarang Pak Yayan Bisa diulang Pertanyaan Tentang Itu waktu harga dulu Kita beli Atau harga sekarang Oke Baik Kalau kendaraan Harga sekarang Sebentar Pak Rumah Sebentar Oh kalau rumah Rumahnya itu Kalau melihat Isian tadi Pak Harga perolehan Pak Berarti Harga dulu Waktu Bapak beli Oh berarti Iya Oke Terima kasih Pak Waktu Bapak beli Dan nilai NJOP Dari slip PBB Iya Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Yayan Sudah mengulang itu Nah kalau untuk Harta bergerak Saya coba Lihat contoh isiannya Ya ibu dan Bapak Saya scroll Nah ini Contoh isian Kendaraan bergerak Jadi mobil Ya kecuali Kalau ibu dan Bapak Punya pesawat Atau kapal Silahkan juga Diisi disini Jadi ini mobil Nomor kendaraan Merak Tahun pembuatan Ya lihat aja Di STNK ini rasanya Ibu dan Bapak Kemudian atas nama siapa Nah disini Pertanyaan Pak Daniel tadi Hubungan keluarganya Sebagai istri Atau sebagai anak Nilai perolehan Ketika dibeli Kalau lupa Ya dikira-kira saja Atau ibu dan Bapak Mungkin bisa Coba googling ini saja OLX Portal harga mobil Di google saja Tahun sekian Itu berapa nilainya Nilai sekarang Kita anggap saja itu Sama dengan nilai sebelumnya Atau tinggal dikurangi sedikit Atau ditambah sedikit justru Karena harga sekarang kan Harga bekasnya Jadi nilai perolehan Silahkan dilihat Diisi saja Nilai jual Saat laporan Nah nilai jual ini Ini yang bisa dilihat Di OLX Menurut saya Jadi misalnya Saya punya BMW tahun 91 Begitu Sekarang nilainya mungkin 40 juta 45 juta Itu data dari OLX Silahkan saja Diisikan disini Harga belinya mungkin 5 tahun yang lalu Kurang lebih sama Jadi tidak ada penurunan Itu bisa juga Diisi disini Baik Kurang lebih seperti itu ya Ibu dan Bapak Jangan lupa simpan Itu di klik Oke ini Nah kemudian surat berharga Surat berharga itu Contohnya Ini ya Jadi surat berharga Saham, obligasi Dan lain-lain Itu silahkan Juga diisi Termasuk Ini Nama yang tercantumnya Atas nama siapanya Dan hubungan keluarganya Itu Apanya ibu dan Bapak Itu sama saja Dengan tadi Kurang lebih Kemudian Sebentar ya Saya mundur sedikit Tadi kayaknya ada form Oke tidak ada Saya maju lagi Nah ini Nah ini adalah Harta kekayaan Berupa Uang tunai Deposito Giro Tabungan Jadi Tabungan itu Masuk ke sini Ibu dan Bapak Jadi silahkan diisi Nah kembali lagi Ini Ini sebenarnya kan Sama isinya Dengan yang Ibu dan Bapak Laporkan di SPT tahun kemarin Jadi ibu dan Bapak Bisa saja Melaporkan Apa yang ibu dan Bapak Isi Di laporan SPT Bisa juga itu Kan pasti ibu dan Bapak Mengisi rumah Mengisi Kendaraan juga Ya kan Tabungan juga diisi Seingat saya Di SPT Jadi ibu dan Bapak Lihat Aplikasi SPT tahunan Tahun ini Ya Itu silahkan Dibuka saja Untuk diisikan Sama persis juga Gak apa-apa Menurut saya Kemudian Oke Harta kekayaan Masih Kemudian penghasilan Sebentar ya Saya Ah oke Penghasilan Penghasilan ini Ibu dan Bapak Bisa Buka Aplikasi Ini Pak Remunerasi Remunerasi .itb.ac.id Ya Remunerasi .itb.ac.id Itu ada di chat Nah Seingat saya Kalau aplikasi Remunerasi Itu tidak perlu VPN Jadi ibu dan Bapak Bisa login Dari manapun Pakai login SSO Atau AI3 Ibu dan Bapak Tanpa Aplikasi VPN Seingat saya Beda dengan Si Dawai Kemudian Sebentar Saya Percepat lagi Ini kok Sebentar Saya kecilkan Nah Sip Ini tidak perlu Rasanya Sebentar Saya percepat Penghasilan Nah ini Ini Form penghasilan Yang harus diisi Ini rasanya Ada nih Di Remunerasi .itb.ac.id Terima kasih Apa namanya Apa namanya Aplikasi SPT online Menurut saya Samakan saja Ibu dan Bapak Supaya tidak Repot Ini kok Kenapa Nggak mau Mute Oke Ini mute Baik Saya lanjutkan Jadi Untuk kolom Penghasilan Ibu dan Bapak Bisa Mengisi Berdasarkan Laporan SPT Saja Penghasilan Oke Ini masih sama Penghasilannya Ibu dan Bapak Belum berubah Sekarang Pengeluaran Nah Pengeluaran rutin ini Silakan Ibu dan Bapak Karena ini tidak ada Di laporan mana-mana Rasanya Di SPT Tahunan Ibu dan Bapak Tidak mengisi ini Seingat saya Jadi silakan Ibu dan Bapak Mengingat-ingat saja Sebulan Rata-rata Berapa Pengeluarannya Kalau tidak ingat Ya mungkin Kalau Bapak-bapak Nanya ke Ibu Kalau Ibu Nanya diri sendiri Biasanya Saya terus terang Tidak tahu juga Ini isinya Saya harus nanya Istri saya Kemudian Selesai Rasanya Nah Keterangan pelaporan Ya ini silakan Nah ini mungkin Ibu dan Bapak Bisa Isi saja Pelaporan pertama Begitu ya Sesuai contoh ini Pelaporan pertama Nah selesai Setelah selesai Tinggal klik Selesai Dan lihat laporan Ya Koreksi lagi Barangkali ada Yang salah Nah setelah Nah nanti akan muncul Seperti ini Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak bisa Print ya PDF nya Bisa di download Jadi ini adalah Laporan Ibu dan Bapak Nah jangan lupa Untuk kirim Ke inspektorat Nah beberapa Ibu dan Bapak Itu ternyata Setelah ngisi Isinya sudah ada Ada yang sudah lengkap Ada yang belum Tapi belum kirim ke inspektorat Ternyata Nah itu akan Tetap saja Di tabel Irjen Inspektorat Itu Data Bapak masih terhitung Belum Mengirimkan laporan Jadi setelah Kirim ke inspektorat Jangan lupa Cetak bukti lapor Jadi nanti akan muncul File PDF Yang seperti Tadi diperlihatkan oleh Pak Song Rasanya itu saja Ibu dan Bapak Ini Tinggal cetak bukti lapor Sudah saya sampaikan Rasanya seperti itu Jadi tidak Tidak Banyak upload Bedanya dengan SAPK Yang ibu dan Bapak isi Dua hari yang lalu Bedanya ini tidak pakai upload Walaupun datanya Sebagian sama Jadi si harga ini Kombinasi antara data Pribadi Termasuk keluarga Tanpa harus upload Plus Kekayaan Jadi Kekayaan Dan penghasilan Yang ibu dan Bapak Laporkan Ke Ini Apa namanya Laporan Ini Laporan Apa SPT Rasanya itu saja Kira-kira ibu dan Bapak Ada pertanyaan tidak ya Pak Erwin Ya silahkan Pak Sikit Apa kabar Sikit tanaman Sehat Pak Erwin Sehat Pak Alhamdulillah Ya Terus terangkatnya Tidak mampu mengingat Semua informasi Yang baru Kak ini Sekaligus Ya betul Jadi mohon Informasi ini Bisa Di Share Begitu Untuk nanti Kalau ada yang lupa Bisa Baca-baca Begitu Kalau mengisi Suka baca dulu Betul Seperti apa Nggak mampu mengingat Semuanya Pak Banyak yang harus diingat Pak Sikit Saya sama Itu saja Nggak mampu Mengingat semua Informasi Apalagi saya sulit Ingat gampang lupa Pak Sebentar ya Ibu dan Bapak Saya minta waktu Atas permintaan Pak Sikit juga Sebenarnya saya sudah Bikinkan ini Sebentar saya share screen lagi ya Jadi ini semacam blog post ya Urut-urutan pengisian Tapi mohon maaf Belum selesai Ibu dan Bapak Tapi link ini Akan saya sampaikan juga Kepada Ibu dan Bapak ya Ini mungkin linknya Bisa saya taruh Sekarang Jadi ini Sebentar ya Ibu dan Bapak Ini Copy Kemudian saya taruh di chat Sebentar Sebentar Ya Di chat Pak Sikit sudah ada linknya Tapi mohon maaf Belum lengkap Jadi kalau Di foto dulu Pak Erwin Biar Di chat ada Pak Maaf Entah tadi Di monitor ada Saya foto dulu Ya Pak Pak Sikit Di chat Itu ada linknya Pak Begitu ya Nah halaman blog saya tadi Linknya ada di chat Jadi Ibu dan Bapak Jadi Ibu dan Bapak Pak Sikit bisa klik dulu itu Ya Pak Haryo terima kasih Nanti linknya Saya sebarkan juga ya Pak Jadi Bapak Kalau bisa juga Klik dulu linknya itu Link yang ada di chat ya Supaya tahu nanti Mohon nanti Setelah pas Maghrib Dicek ulang Karena itu akan Sudah lengkap nanti Hari ini belum Bu Penia Lupa password Nipnya bisa dikirim Ke saya Bu Penia Nip panjangnya Bisa dikirim Ke saya ya Terima kasih Atau di chat juga bisa Bu Silahkan Pak Erwin boleh tanya Pak Erwin Silahkan Pak Pak Hakim ya Maaf Pak Erwin boleh nanya Pak Erwin ya Pak Erwin silahkan Boleh Begini Pak Erwin Ada berapa tipe Pengisian sifatnya Cicil gitu Pak Gak langsung ngisi Sekaligus Once Terus kemudian selesai Persoalannya setelah itu Terus lupa gitu Pak Yang ngelengkapin ini Jadi sebenarnya Saya menghimbau Kalau ada seperti Reminder gitu Pak Masalah kita kan Pengen tahu Milestone pengisian ini Di dalam setahun Apakah Dikatakan bahwa Cuman sekali Tapi kan mesti ada Deadline-nya kan Pak ya Betul Pak Saya Kalau di fakultas saya Memang ada yang Inisiatif Memberitahu Tapi gak reguler Gitu maksudnya Jadi emang ini Mesti diingetin juga sih Pak ya Karena Saya sendiri ngisi Dari tahun lalu Tapi lupa Melengkapi semuanya gitu Pak Hakim Bapak beruntung Karena di tempat saya Tidak ada yang mengingatkan Yang mengingatkan saya Itu pun setelah Diminta oleh Pak Hendra Gunawan Jadi Mohon maaf ya Pak Hakim Jadi Rasanya Rasanya ini ya Yang saya Lihat di Whatsapp grup Para Fasilitator Itu rasanya Minimum Laporan Ibu dan Bapak Itu sekali Minimum Pak Jadi Kalau ibu dan Bapak Punya Sekali Satu set Laporan Minimum Yang sudah Lengkap Setidaknya itu Yang diperlukan Ya Karena Rasanya Tim itu Juga Apa ya Suatu saat mungkin Akan memperbarui ini ya Softwarenya Dan Saya sudah ingatkan juga Pak Tim itu bahwa Jangan sampai ini dosen Diminta ngisi lagi ya Ibu dan Bapak Kalau tidak nanti kami akan bilang ke menteri Bahwa tugas kami bukan tridharma Tugasnya adalah catur dharma Yang keempat adalah mengisi aplikasi tanpa henti Jadi Mohon Pak Hakim mengisi dulu Pak Dilengkapi Kalau Bapak lupa password Silahkan Di NIPnya Ditaruh di chat Atau Jabri ke saya ya Pak Siap Pak Tapi gak bisa masuk Karena memang kelihatannya lagi overload ya Betul Pak Hari ini rasanya begitu Karena saya juga tidak bisa masuk Pak Tertolak harus ya Ya Makasih Pak Erwin Makasih Pak Hakim Mengisinya bisa dicicil ya Pak Erwin Bisa Pak Sikit Ini Bisa Asal Bapak jangan lupa klik simpan Pak Ya Ya Karena kadang kan Terputus waktunya untuk Harus yang main dulu Betul Betul Pak Ya Dicicil bisa pasti ya Pak Erwin Bisa Bisa Insya Allah bisa kalau ini Karena saya juga rasanya dulu Isinya nyicil Pak Ya Jadi beda dengan sistem yang lain Yang harus sekali jalan Baik Nah untuk informasi Ibu dan Bapak Saya akan Ini sedang direkam ya Pertemuan ini Saya akan download Itunya Apa namanya Videonya Kemudian Kemudian mungkin Mungkin akan saya potong saja Ke bagian Saya presentasi Kemudian videonya Saya upload Ke Satu tempat Mungkin di website SPI Kemudian juga Tayangan itu Ibu dan Bapak ya Semacam Apa ya Tutorial yang sifatnya Statis Itu saya Akan selesaikan Saya taruh juga Di website SPI Jadi Ibu dan Bapak Nanti bisa mampir Ke SPI Bu Yuli tolong Website SPI nya Bisa di Itu Di Di chat ya Bu Yuli Terima kasih Nah sekarang Saya akan baca Pertanyaan di chat Ibu dan Bapak Tapi mohon maaf Dari bawah ya Ada Pak Yogi Bertanya Pak Erwin Apakah yang sudah Ngisi LHKPN Masih perlu mengisi LHKASN Nah ini Refleksi saya sendiri Nama saya Tidak ada Di daftar Yang belum mengisi Padahal saya Ngisinya tahun lalu Pak Jadi bagi Ibu dan Bapak Yang kebetulan Pernah menjabat Tahun kemarin Dan sudah mengisi Ibu dan Bapak Tidak perlu Ini Apa namanya Mengisi ulang Selama isiannya Sudah lengkap Ya Bagaimana cara Mendeteksinya Coba di download Bukti cetak Lapornya Pak Yogi Kalau itu sudah bisa Maka Ibu dan Bapak Sudah Selesai itu Bukti lapornya Bisa japri ke saya juga Mengirimkan Buktinya ke saya Itu Pak Yogi Ya silahkan Pak Pak Yogi Silahkan Pak Belum tadi saya Akses LHKASN Pak Tapi Disini ditolak Karena emailnya Tidak terdaftar Pak Pak Bapak Loginya gak pakai email Pak Loginya pakai NIP Iya pakai NIP Tapi ditolak Pak Karena emailnya tidak terdaftarkan Saya mau coba reset password Tapi katanya Nah itu dia Itu dia Yang tadi saya sampaikan Ke ibu dan Bapak yang lain Kalau password Bapak masih ingat Untuk LHKASN Memang saya belum pernah masuk Pak Passwordnya sama dengan dulu Pak Oh yang LHKPN itu ya Karena pada dasarnya Itu platform yang sama Si Harika itu sama Oke saya coba nanti Coba akses lewat Login yang LHKPN Jadi jangan Buru-buru Forget password ya Ibu dan Bapak Coba saja itu dulu Oke makasih Pak Yogi Pak Yeren Pak ini Platformnya beda Sama ini ya Sama LHKPN ya Pak Jadi tidak sama passwordnya Dengan LHKPN Oh jadi beda ya Kalau LHKSN itu Username-nya itu NIP Kalau LHKPN NIK Ya NIK Betul Ya tapi Ibu Yuli Tapi Ibu Yuli Saya agak aneh juga ini Saya kan Mengisi ini itu Sejak tahun kemarin Ya Waktu masih di BPUDL Itu saya Tidak ada masalah Mengisi Ini yang sama Platform yang sama Oh platformnya sama Maksudnya username sama Passwordnya Pak Beda Kalau LHKPN Itu passwordnya itu Nanti dikirim ke Email masing-masing Karena yang didaftarkan Juga memang email Sementara kalau LHK ASN ini Kita mendapatkan password Dari pusat Pak Itu yang saya belum dapat Bu Yuli Kalau mungkin nanti Kami cek ya Pak Erwin Pak Yogi ada Tidak didaftar gitu Ya makasih Bu Yuli Mungkin dikirim ulang aja Bu semuanya Boleh Bapak Minta tolong Di daftar hadir Yang tadi sudah di-share Diisi juga Pak Kami minta nomor teleponnya Ya makasih Bapak Pak Erwin ya nanti Betul Bu Udah isi Bu saya Bu Jadi rupanya Sesama pejabat pun Kita beda Pak Yogi ya Karena saya waktu mengisi Itu mengisi platform yang ini Tidak diarahkan ke yang lain lagi Gitu Jadi saya ketika Diingatkan Bu Yuli untuk mengisi Saya bingung yang mana gitu ya Ketika saya buka Platform yang ini Ternyata saya bisa masuk Langsung dan sudah terisi Artinya kan saya sudah mengisi Tahun kemarin Dan rupanya Ada dua versi mungkin Saya tidak tahu Mungkin Jadi yang diisi Pak Yogi Bisa jadi beda Tapi mestinya sih Tidak belum mengisi ulang Mestinya ya Ya Jadi Ibu dan Bapak Kembali lagi Pak Yogi Kalau lupa password Bisa jatuh ke saya saja Pak Itunya Ini panjangnya ya Udah Pak Udah tadi Pak Baik terima kasih Pak Kemudian Baik Belum dapat password Pak Ahmad Firdaus Pak Ahmad Firdaus Bisa japri ke saya Pak Ini panjangnya ya Pak Oke Ternyata sudah bisa Oke Saya lupa Ternyata tidak perlu riset password Baik Boleh bertanya Pak Erwin Boleh Ya Punten Ini Saya masuk Ke Punten Tadi saya nanya Apa password Ternyata saya masuk kok Disitu langsung klip Mungkin sudah bisa Tapi Rasanya saya lupa Apakah saya memang pernah mengisi Atau belum Tapi sudah terisi Ya kalau sudah terisi Bapak coba Cetak laporannya Pak Cetak laporannya Cetak Cetak Bukti lapor Cetak Bukti lapor Nah itu ada di tombol sebelah kanan atas tadi Nah itu tinggal di klik Kalau itu sudah keluar Berarti Ya Bapak gak usah mengisi lagi Tidak perlu mengisi lagi Oh Keluar Keluar Oke Keluarnya ada ini ya Pak ya Ada nomor berapa itu ya Pak ya File dengan nomor sekian ya Ya Pokoknya nanti ada semacam slip itu Pak Keluar di layar nanti Kalau Bapak klik itu Baik Pak Saya lupa yang mengisi siapa ya Kalau tiba-tiba sudah ada Atau saya mengisi Tapi lupa tuh Berarti tidak perlu dipikirkan Pak Ada yang berarti Pak Umar kan pernah menjabat Menjadi di kan Mungkin ada yang mengisikan Terima kasih Pak Sigit Iya Ini Pak Umar Ada yang mengisikan Itu Pak Umar Sayangnya tidak terjadi Ke Pak Sigit ya Sehingga sudah disikan Ke Pak Sigit Terima kasih Baik terima kasih Pak Umar Sama-sama Pak Sigit Mudah-mudahan Tapi Pak Umar Tapi Pak Umar hartanya Itu ada pesawat nggak disitu Siapa tau yang isinya Nyantumin pesawat Apa Ambil mewahnya belum Pak Umar Pesawat radio ada Pak Ini Pak Heri Pak Heri bertanya Saya sudah bisa buka si RK Dan sudah punya lembar Seperti Pak Song Oke bisa Apa aksi saya berikutnya Menurut saya Sudah bebas Bapak ya Tinggal bisa kirim saja Bukti itunya ke saya Pak Ke nomor Whatsapp saya Yang ada di chat Ada pertanyaan berikutnya Oh silahkan Pak Heri Itu disitu Saya bisa menunggu Mencinta Saya bisa mencinta Semuanya Tetapi Pernyataannya belum sana Ini ternyata Surat pernyataan apa ya Pak Yang Sekarang itu Di lembaran-lembaran Di belakang Ada Penghasilan saya berapa Kekayaan saya berapa Dan Kan tidak perlu Mengunggah surat itu Pak Tidak perlu lagi Tidak perlu Jadi isian Penghasilan dan lain-lain itu Tadi sudah saya Lihat lagi Pak Tidak perlu mengupload Dokumen apapun Bahkan Foto dari Biasanya Cover Tabungan BNI Misalnya Itu tidak perlu di upload Pak Jadi Bapak tinggal Ngisi saja angka disitu Dan kalau Bapak Pengisiannya sudah lengkap Tinggal download Itunya Download Di catatnya Pak Gitu Pak ya Baik Terima kasih Saya scroll lagi ke atas ya Daftar yang belum mengisi Apakah bisa di share Nah Rasanya Rasanya saya Baik Rasanya bisa ya Bu Yuli ya Di share disini ya Sudah saya share Pak Oke baik Terima kasih Bu Saya akan ingatkan juga Ibu dan Bapak Japri Bagi yang namanya ada di tabel itu Kemudian Pak Irvan Nip saya Mohon maaf Pak Filnya belum bisa diakses Filnya mana Bu Yang daftar itu ya Ya harus di share dulu Bu Dari share pointnya Atau dari OneDrive nya Bu Ya Menurut saya Di download aja Bu Bu Di download Offline Terus di upload saja Saya sel-selnya aja ya Ya itu aja Bu Memang OneDrive kita ini Anu Apa Microsoft Business kita Sangat Sangat ini Kuncinya banyak sekali Terlalu Ini Oke terima kasih Sekarang Pak Sebentar ya Tadi sampai mana Pak Irvan Saya Nip nya Oke lupa password Baik Pak Irvan Nip nya sudah saya catat ya Pak Darwin gagal masuk Itu bisa dicoba di jam yang lain Pak Karena Dua hari dan Beberapa jam belakangan ini Memang penuh rasanya Ya Pak Ferry betul Pak Ferry Simatupang Tidak bisa login Ya jangan di reset Memang tidak Saya hanya akan mereset Ibu dan Bapak yang mengirimkan Nip Pak Ferry Ya jadi saya tidak akan Tiba-tiba mereset begitu Tidak saya lakukan itu Silahkan dicoba saja Pengisiannya Pak Ferry Bukti lapor Pak Yasid Terima kasih Kalau bukti lapor sudah ada Bisa dikirimkan ke saya ya Pak Kemudian Jadi saya gak usah di reset Pak ya Tadi minta reset Tapi gak jadi Oh baik Saya akan ingat Pak Yasid Tidak perlu reset Makasih Pak Yasid Makasih Pak Hamis-hamis Pak Oke Pak Aryo Silahkan lift dulu Terima kasih Sebentar Cukup statusnya input Atau verified Setahu saya statusnya cukup input Bu Penia Jadi Bu Penia cukup meng-input semuanya Secara lengkap Yakinkan semua tersimpan Yakinkan kirim ke inspektorat Kalau itu sudah dilakukan Maka bukti lapor Keluar Kalau bukti lapor sudah keluar Berarti Ibu sudah aman Kemudian Baik ini sudah Pak Harry Depianto Ya sudah rasanya Oke Sekarang saya scroll ke bawah lagi Pak Harry Saya gagal kontak WA Dengan Pak Rwi Oke Sebentar Pak Harry Nomor saya Saya cap lagi ya Sudah itu 082121 424210 Bu Melia Memang sulit login Mungkin lalu lintas ramai Betul Pak Bisa dicoba jam yang lain Ya itu memang Masalah sistem Baik Hikmat Oke Nomor handphone Password tidak bisa maksud Masuk Pak Hikmat yang dikirimkan Bukan nomor handphone ya Pak Tapi Nipnya ya Pak Bukan nomor handphone Bapak Kemudian Oke Bukat ini tadi File Excel Akan dibagi Tadinya mengira Yang belum mengisi Cuma saya Ternyata temannya banyak Ya Pak Zainal Abidin Memang banyak teman Bapak Kita itu ada 170an Pak Yang belum Menyelesaikan laporan Tapi ternyata Dari beberapa Kasus ya Itu Ternyata ada yang Datanya tidak update Ternyata Jadi Sudah lengkap Tapi masih ada Namanya di Di tabel Jadi saya sarankan Kalau Ibu dan Bapak Namanya ada di tabel Download saja Bukti cataknya Kalau memang Sudah selesai Kemudian Oke Rasanya sudah ini Pertanyaannya sudah Saya tanyakan Saya jawab semua Ya Terima kasih Pak Yasit ya Pak Erwin Kayaknya yang di itu Yang di nomornya Pak Erwin ada kurang Angka 4 Angka 2 deh Sepertinya Kalau bisa ya 4 2 1 0 kan Bukan Bukan Nomor saya sudah Di cat sudah saya Berulang kali Ulang Pak 0 8 2 1 2 1 4 2 4 2 Nah Kayaknya ada yang 4 2 Yang keduanya Tidak tertulis Yang di atas itu Memang keliru Oh iya Baik Terima kasih Pak Erwin Saya yang sedang Ngirim itunya Pak Erwin Nanti saya cek Wah ini sudah Banyak sekali Bagus Terima kasih Saya belum mendapatkan password Pak Dede Kau suara baik Pak Nanti saya Akan kirimkan Oke Saya nanti Reset Pak ya Lewat admin Di Jakarta Jadi mungkin gini Pak Erwin Memang ada beberapa Seperti dari Bu Ralina Terus Pak Dede Kau suara tadi ya Jadi Saya juga Sudah komunikasikan sih Kenapa Ada beberapa teman kita itu Tidak Mendapatkan password Jadi tidak Termasuk dalam daftar Apa namanya Daftar yang Belum lapor Ya mungkin Perlu di Ini ya Ditanyakan ke pusat ya Pak Ya Tapi menurut saya Tidak masalah Bu Bisa di Reset saja Kan Suatu saat Pasti Siapa tahu Diminta ngisi Begitu kan Jadi Tetap saja Akan di Reset Ini yang sudah Mengirim ke saya Sudah terdata Ada Pak Heri Ada Whatsapp Bumelia Budumaria Pak Yase Terima kasih Pak Selamat Triadi Pak Opik Sudah Pak Ardian Sudah Pak Umar Sudah Sudah Disini masuk Pak Erwin Silakan Bu Eh Pak LHKASN ini Di Apa Diwajibkan untuk Dosen dan Tentik Begitu Iya Pak Iya Pak Tentik juga Iya Pak Betul Pak Sigit Bahkan Kalau Menurut Definisi ASN Kedepannya Yang Yang Non PNS Juga Tapi Prioritas Sekarang Yang PNS Pak Baik Pak Bu Ada Oke Baik Ini Budumaria Ada Oke Saya lupa Password Baik Pak Ya lupa itu Memang sifat manusia Pak Tidak ada masalah Yang penting Jangan lupa Skopus saja Selamat siang Pak Erwin Oke Sudah Ada lagi Ibu dan Bapak Lupa itu Sudah kodrat Dan bersyukur Kalau enggak Penuh ini Kepala Nanti Iya Betul Pak Ini seandainya ya Ibu dan Bapak Seandainya sudah Tidak ada pertanyaan Mungkin Tahap berikutnya Tinggal Ibu dan Bapak Mencoba Coba lagi saja Masuk Untuk Mendownload Bukti lapor Kemudian Bagi yang Sudah mengirimkan Nip Karena lupa password Bisa Menunggu saja Nanti saya forward Karena admin di Jakarta ini Juga hanya dua Ternyata Pak Endra Hanya dua orang Ada nama Mbak Mia Sama Mbak Safrina Itu menangani Seluruh Indonesia Jadi Akan Segera saya kirim Ketika ada Rasanya begitu Pak Endra Saya kembalikan Ke Pak Endra Dan Bu Yulia Bu Yulia dulu Barangkali ada info Lebih lanjut Bu Yulia Ada Beberapa nama Di beristabilo Itu maknanya apa Ada yang tanya Oh Oke Iya Jadi pertanyaannya begini Saya ikut bertanya Untuk mewakili Rekan-rekan juga sih Jadi kalau ada Ibu misalnya Yang suaminya Juga PNS Di instansi lain Suaminya sudah mengisi Nah ibu ini Apakah wajib mengisi juga Begitu Kalau tadi pengertiannya Isian itu kan keluarga Begitu Ini kami hanya Ini Fasilitator Pak Sigit Tapi Di satu sisi Kami Juga Adalah Perwakilan dari PNS Yang juga harus mengisi Dan banyak pertanyaan Yang Sebetulnya pertanyaan kita Kita juga Yang Yang Berwenang menjawabnya Adalah Dari Kementerian Pan-RB Sebetulnya Hanya melalui ITB Sebetulnya Di ITB itu Yang Dimintakan Secara resmi Oleh Kementerian itu Unit yang menangani Kepegawaian Tapi kemudian Untuk NLHK ASN SPI Dalam hal ini Mengawal Begitu Dan Sekarang ada Tim RB Ketuanya Pak Erwin Juga Ikut Mengawal ini Supaya Pelaporan ini Bisa Kewajiban pelaporan ini Bisa kita penuhi Begitu secara Optimal Syukur-syukur Kalau memang bisa 100% Namun Kita juga Menyadari Bahwa ada 1, 2 Atau bahkan 10 atau 20 PNS Yang Mungkin tidak berada Di tempat Saat ini Begitu ya Dan Akibatnya Untuk bisa 100% Tentunya Perlu upaya Ekstra Ekstra Keras Begitu ya Jadi seperti itu Nuhun Pak Indra Se-apa namanya Yang di Stabilo itu Pak Ini akan kita ajukan Untuk dimutakhirkan Karena beliau sudah pensiun Jadi mau di Oke Itu juga Ada beberapa nama Yang sudah pensiun Ada yang Menjadi pejabat Di instansi lain Begitu ya Itu Data ini kami peroleh Itu dari kementerian Jadi bukan Yang merupakan Yang ada di database kita Karena ini kan Tidak melalui Sistem kita ya Begitu Ya Pak betul Termasuk Bu Ciptati juga itu Sudah ya Ya jadi nanti Sebenarnya kami sudah Menginformasikan Kepada Pejabat Apa namanya Yang Seperti kepegawaian Untuk Ini ya Untuk mengupdate Untuk Yang pensiun Atau Sudah tidak ada Sudah meninggal Gitu ya Sehingga Akan di Apa dimutakhirkan Akan dinonaktifkan Di pusat Gitu Mungkin nanti Kalau mamanya Ada yang Informasi Dari Bapak Ibu Kami sangat Terima kasih Sekali ya Mungkin kalau tidak ada Kita bisa Akhiri ya Pak Edwin Pak Ya Baik Baik saya akan Memberi Satu dua patah Kata penutup Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih pada Ibu Bapak semua Atas Partisipasinya Dalam tutorial ini Tentunya ini Untuk ITB Jadi untuk kita semua Kalau Ibu Bapak melapor Maka Surat dari Inspektur Jenderal Kepada Pimpinan kita Tidak Melayang lagi Gitu ya Tidak kita terima lagi Kalaupun ada surat Dari Kementerian Adalah Surat ucapan Terima kasih Atas partisipasinya Dalam Pengisian LHKPN Maupun LHKSN Hari ini kita fokus Ke LHKASN Untuk LHKPN Barangkali kita Gabungkan nanti Di Minggu depan Pak Erwin masih Bersedia ya Untuk satu kali lagi Ada juga Beberapa Yang masih Belum selesai Bukan belum lapor Kalau untuk LHKPN Barangkali ya Kasusnya sedikit berbeda Ada yang Surat Surat kuasa Surat kuasa Belum lengkap Begitu ya Dan Hal lain Jadi Tapi untuk LHKPN Barangkali Bu Yulia Dan Dari Ditpek Nanti yang akan Menjadi Narasumber Kecuali kalau Pak Erwin Juga sudah menguasai Permasalahan LHKPN Kami tentunya Senang sekali Dibantu Pak Erwin Jadi sekali lagi Bu Bapak Semoga kita dapat Menunaikan Kewajiban Melapor ini Dan Sebagai PNS Bagaimanapun Kita Terikat dengan Beberapa Peraturan yang Yang ada Tersebut Salam sehat Selalu buat semuanya Oh ya Tak lupa tentunya Pada Pak Erwin Tadi Dan Pak Iwan Yang menjadi Fasilitator Saya ucapkan terima kasih Bu Yulia juga Yang sudah Sama-sama Moderatori acara ini Saya mohon maaf Tadi sempat Berpindah tempat Jadi Off Dan Sekarang Sudah di kantor On lagi Begitu Selamat siang Ibu Bapak Salam sehat Selalu Bila ada Yang perlu Dikonsultasikan Kembali Bisa Japri Melalui Nomor HP Baik tadi Nomor HP Pak Erwin Yang sudah diberikan Ataupun Bu Yulia Atau melalui email Yang Bisa dialamatkan Kepada SPI Demikian Hari ini Semoga kita Semua Sehat selalu Dan Tetap Semangat Salam Terima kasih Terima kasih Pak Hendra Pak Erwin Terima kasih Pak Erwin Sama-sama Bapak Amin-sama Amin-sami Terima kasih Sama-sama Ibu Sudah Terima kasih Pak Erwin Pak Erwin Pak Erwin Ijim pamit Terima kasih Assalamualaikum Saya tetap ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih